Intro Salam sejahtera saudara-saudara para sahabat renungan hidup Semoga saat ini saudara dalam keadaan sehat Dalam lindungan Allah yang maha tinggi Hikmat Tuhan hari ini menyapa kita semua Dengan tema supaya ada persediaan Matius 25 ayat 4 Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu Membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka Saudara-saudara menabung itu tidak selalu berarti menimbun Atau menumpuk harta Sebab kata menimbun ataupun kata menumpuk Itu lebih terkesan negatif Karena berlebih atau kelebihan Sementara menabung atau menyimpan itu dilakukan Bukan karena ada kelebihan Melainkan supaya ada persediaan Seperti itulah kira-kira yang terjadi pada gadis-gadis bijaksana Mereka tidak hanya membawa pelita yang menyala Tetapi juga membawa atau menyimpan minyak untuk persediaan Untuk menjaga agar pelita tetap menyala Demikian juga hendaknya di dalam kehidupan kita masing-masing Baik dalam keluarga Maupun dalam baik ala Menyimpan saldo itu tidak identik dengan surplus Melainkan lebih kepada pengelolaan Atau pengendalian anggaran Untuk menjaga keseimbangan Dan supaya ada persediaan Sehingga kita bisa secukupnya Dalam menggunakan setiap berkat Tuhan Saudara-saudara Pemahaman yang keliru adalah Bahwa berkat Tuhan hari ini Harus dihabiskan hari ini Karena besok berkat Tuhannya baru lagi Jadi Kalau hari ini berkat Tuhannya banyak Bisa makan sampai tiga piring Kemudian besok Jika berkat Tuhannya sedikit Maka makanannya hanya setengah piring Bahkan bila perlu puasa Sekali lagi Pemahaman ini Sangatlah keliru Sebab Dalam hal ini Istilah secukupnya Mempunyai peran Yang sangat penting Dalam mengelola setiap berkat Tuhan Yang kita terima Sehingga Tidak harus dihabiskan Tetapi Supaya ada Persediaan Sebab Kita tidak tahu Apa yang akan terjadi esok Sama seperti kondisi Pandemi COVID Yang sedang kita alami bersama Saat ini Tidak ada satupun Yang tahu Dan Yang bisa memprediksi Bahwa akan terjadi Hal yang demikian Karena itu Berbahagialah Ketika kita bisa Mengelola setiap berkat Tuhan Dengan baik Sehingga Selalu ada Persediaan Yang membuat Kita tetap Bisa beraktifitas Dalam situasi Dan kondisi Apapun Amin Mari kita Berdoa Ya Allah Bapak yang Maha Adil Yang juga Mengajarkan kami Untuk berlaku Adil Dalam segala Perkara Tidak hanya Adil terhadap Sesama Tetapi juga Adil terhadap Penggunaan Setiap Berkat Tuhan Yang ada Ampunilah kami Karena Ternyata Kami tidak Berlaku Adil Terhadap Setiap Berkat Tuhan Kami Cenderung Menggunakan Berkat Tuhan Secara Tidak Bertanggung Jawab Secara Semaunya Kami Tidak Menggunakan Berkat Tuhan Secara Secukupnya Sesuai Kebutuhan Berkat Yang kami Terima Hari ini Cenderung Kami Habiskan Semuanya Akhirnya Kami Tidak Berdaya Dalam Situasi Yang Sulit Tolonglah Kami Untuk Dapat Memahami Kehendak Secara Baik Dan Benar Sehingga Kami Pun dapat Mengelola Setiap Berkat Tuhan Secara Bertanggung Jawab Dan Dapat Mengendalikan Setiap Pengeluaran Sesuai Kebutuhan Yang Secukupnya Tuntunlah Kami Pada Hari Ini Untuk Bersikap Adil Dalam Setiap Peristiwa Yang Akan Terjadi Supaya Selalu Ada Persediaan Di Dalam Kami Menanti Dan Memuliakan Namamu Ya Tuhan Terima kasih Ya Allah Engkau Yang Empunya Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Kiranya Tuhan Allah Memberkati Kita Semua Salam Sehat Buat Saudara Sampai Jumpa Pada Renungan Berikutnya Sampai Sampai